Intro Selamat datang di channel Kabar Bola Bintang Bayern München Alfonso Davies Santer dikaitkan kepindahannya ke Real Madrid dalam beberapa bulan terakhir Agennya, Nedal Jose Mengaku bahwa ia dan Davies telah menarik diri dari negosiasi kontrak baru dengan Bayern Bekiridia Roten andalan Thomas Tuchel di lini pertahanan Dan tentunya tak akan semudah itu untuk melepas pemain bertalenta macam Davies Sampai saat ini, belum ada pembicaraan terkait perpanjangan kontrak Dan hal ini bisa dimanfaatkan Los Blancos untuk menggayatnya secara gratis di masa mendatang Kuose mengatakan kepada Fabrizio Romano bahwa kliennya hampir mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak Sebelum Oliver Kahn dan Hasan dipecat dari kursi petinggi Bayern München Tentunya pemacatan tersebut berdampak signifikan pada masa depan Davies Karena Brazo yang memboyongnya dari fanshofer Whitecaps sudah tidak ada lagi di klub Sang Agen juga berbicara beberapa pernyataan terkait masa depan Davies di Bayern München Kuose mengaku bahwa ia dan Davies selangkah lagi untuk mencapai perpanjangan masa bakti Akan tetapi, setelah adanya kisru pemecatan, pihak Bayern München tak lagi mengontak Agenda Vies dan hingga kini belum ada pembicaraan lebih lanjut Kami hampir sampai perpanjangan kontrak Saya pikir saya berada di Monich dan saya terbangun keesokan harinya Dan saya melihat semua berita bahwa mereka telah dipecat Saya menunggu beberapa hari lagi dan tidak ada yang menghubungi jadi saya langsung naik pesawat ke Kanada Saat ini kami belum mengambil keputusan apapun Dan dia adalah bagian dari tim Bayern München Kami tidak bisa mengonfirmasi apapun dan kami tidak bisa menyangkal apapun Kuose juga mengaku bahwa ia mengidolakan El Real sedari lama dan sangat senang apabila kliennya dikaitkan dengan tim favoritnya tersebut Namun kembali lagi, ia tak bisa mengonfirmasi apa-apa untuk saat ini Bagi Real Madrid sendiri, mereka tak lagi menjadikan Davies sebagai prioritas transfer untuk menggantikan Fernand Mendy Karena telah mengaktifkan klausul buyback Fran Garcia dari Rayo Falecano Saya selalu menjadi penggemar berat Real Madrid Sebagai penggemar pada umumnya, Anda tahu 14 Liga Champions Itu membuat Anda bangga ketika Anda melihat seseorang yang ada tangan ini dikaitkan dengan Real Madrid Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian And see you